Intro Beralih ke informasi lainnya, guna melihat langsung kesiapan dan penanganan transisi tanggap darurat ke pasca bencana yang terjadi di provinsi ini, Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Baritokwala dan Tanah Laut, sekaligus memberikan bantuan sembako. Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan membidangi pemerintahan dan hukum melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke Kabupaten Baritokwala dan Kabupaten Tanah Laut. Kunjungan kerja bersama BPBD tersebut dalam rangka melihat langsung kesiapan dan penanganan transisi tanggap darurat bencana ke pasca bencana. Kunjungan diawali di kecamatan Alalak Baritokwala. Dari hasil pertemuan mengemuka sejumlah permasalahan seperti sarana dan prasarana jalan banyak yang rusak sehingga sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Di samping itu masyarakat petani agar bisa dibantu diberikan bibit padi karena dampak banjir juga telah merusak tanaman pertaniannya. Menyikapi permasalahan tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan, Hajah Rahman Norlias mengaku akan segera berkoordinasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada instansi yang berwenang. Menangan di banjir ini kelihatannya tidak bisa hanya satu kabupaten yang pihak kabupaten yang menangani juga melibatkan provinsi dan balai jalan. Karena banyak perasaran dan prasaran itu dari balai jalan yang banyak mempengaruhi kemacetan-kemacetan adanya pergerakan adat perekonomian ini. Kemudian dari Kabupaten Batola, teman-teman banyak petani masalahnya, jadi mereka memuinkan mudah-mudahan dapat diberikan bantuan bibit dari provinsi Kalimantan Selatan. Terdapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Dalam kunjungannya ke Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalsel Suripno Sumas mengapresiasi penanganan banjir yang telah dilaksanakan dengan baik. Suripno juga meminta masyarakat agar segera mengumpulkan data kerusakan rumah untuk diserahkan ke BPBD Kalsel dan selanjutnya dilaporkan ke BNPB. Ini diupayakan untuk segera mendapatkan bantuan sesuai kategori kerusakannya, yakni rusak ringan, sedang, dan berat. Mohail Bajjar TV